Timnas Malaysia U23 akan menjalani laga pembuka kualifikasi Piala AFC U23 2023 melawan Bangladesh, Rabu, 6 September 2023. Pertandingan Malaysia versus Bangladesh berlangsung di Chonburi Stadium, Thailand pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui bahwa Malaysia dan Bangladesh tergabung di grup H bersama dua kontestan lainnya yakni Thailand dan Filipina. Seperti diketahui bahwa kualifikasi AFC Asian Cup U23 2023 ini diikuti oleh 47 negara. Dimana Qatar, yang menjadi tuan rumah Piala Asia U23, tidak ikut babak kualifikasi. Sehingga Qatar secara otomatis langsung lolos ke fase grup Piala Asia U23 2024 mendatang. Di sisi lain, Timnas U23 Malaysia sesumbar akan dengan mudah lolos keputaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pada September ini seluruh tim Asia Tenggara kembali bertarung dalam sebuah ajang. Mereka akan bertarung di babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 mendatang. Timnas U23 Indonesia juga akan ikut mempertaruhkan harga diri mereka di ajang ini. Squad besutan Shin Taeyong itu masuk ke dalam grup K dalam ajang ini. Garuda Muda akan bertemu dengan tim asal Asia Timur dan Tengah, yakni Taiwan dan Turkmenistan. Di lain sisi, rival abadi Timnas seperti Malaysia juga tak lupa ikut berpartisipasi dalam ajang ini. Mereka bergabung ke dalam grup H bersama Thailand, Filipina, dan Bangladesh. Jelang turnamen tersebut, Thailand jelas lebih diunggulkan untuk menjadi jawara grup Haji. Sebab, di atas kertas tim besutan Isara Sritaro itu memiliki squad yang lebih baik dibanding tiga pesaingnya. Oleh sebab itu, Malaysia diprediksi hanya akan bersaing dengan Filipina dan Bangladesh untuk memperebutkan tempat kedua dan membuka asal-olos keputaran final lewat runner-up terbaik. Datuk seri Syahril Mohtar selaku menir Timnas U23 Malaysia yakin timnya akan meraih hasil baik dalam kualifikasi ini. Hal itu dikarenakan Harimau Malaya Muda tergolong masuk ke dalam grup muda. Oleh sebab itu, ia ingin anak asuh Elangwan Elavarasan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ia juga menargetkan Harimau Malaya Muda bisa lolos menuju putaran final yang berlangsung di Qatar tahun depan. Yakin bisa lolos ke putaran final walaupun mungkin sulit juga, ucap Datuk seri, dikutip superbowl.id dari Beharian. Tetapi tim ini juga harus bersyukur karena jika melihat tim lain ada yang lebih sulit dari kita, undian grup. Kalau kita tidak gunakan peluang ini memang sayang, akan sangat rugi, jelasnya. Lebih lanjut, Datuk seri menegaskan bahwa pemain yang dipanggil oleh Elavarasan sudah memenuhi standar. Hal itu dikarenakan beberapa pemain sudah memiliki jam terbang tinggi di level klub maupun timnas senior. Beberapa pemain tersebut adalah Noa Laine, Lukman Hakim Syamsuddin, Tirumurugan Sarapanan, DLL. Dengan kondisi itu, ia sangat yakin Harimau Malaya Muda bisa menembus putaran final Piala Asia U23 2024 dengan mudah. Terima kasih telah menonton!